Sidang praperadilan kasus penjualan burung bayan oleh Jumardi warga Kabupaten Sambas dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti dari Polda Kalbar kembali dilakukan di pengadilan negeri Pontianak. Beberapa saksi yang dihadirkan, diantaranya Babim Kaptip Mas yang mengetahui rumah tersangka, Korwas PPNS Polda Kalbar, dan Polisi Kehutanan yang melakukan tangkap tangan. Kabitkum Polda Kalbar Kombes Pol Nurhadi Handayani mengatakan, proses penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan peraturan Kapolri. Walaupun dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tidak ada kewenangan PPNS. Jadi prosesnya tadi sudah disampaikan juga bahwa kewenangan PPNS ya, di Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 itu memang tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Kemudian di Polri itu ada perkap 6 tahun 2010 sama perkap 20 tahun 2010 itu yang mengatur manajemen dan mekanisme dalam proses penangkapan dan penahanan. Ketika PPNS itu membutuhkan penangkapan-penangkapan tentunya harus memberikan surat pemberitahuan ke penyidik Polri. Jadi tidak bisa langsung. Makanya kenapa polisi kehutanan tadi bukan nangkap tapi tertangkap, tertangkap tangan terus dibawa ke kantor. Di kantor kemudian ditangkap. Kuasa hukum Jumardi mengatakan penangkapan dan penahanan tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan Kapolri. Sebab peraturan Kapolri berada di bawah Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Termasuk juga yang kita persoalkan itu mengenai kewenangan. Mengenai kewenangan itu apakah penyidik pegawai negeri yang berwenang atau kepolisian. Nah menurut ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber alam dan hayati itu. Pasal 39, dua-dua penyidik ini tidak ada punya kewenangan. Tapi menurut termohon kami harus berdasarkan perkap. Nah dilihat dari ketentuan tersebut, perkap kan di bawah Undang-Undang. Berarti tidak punya kewenangan. Di bawah Undang-Undang itu. Masa bisa mengalahkan Undang-Undang? Maka kami katakan dia tidak punya kewenangan. Dan ini juga sudah disampaikan oleh ahli kami yang dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Kura. Pernyataan dari kuasa hukum Jumardi, Andel, diklaim sejalan dengan keterangan saksi ahli dekan Fakultas Hukum Untan yang hadir pada sidang sebelumnya. Anugra Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.